Mungkin dalam waktu dekat ini sama Nyonya untuk melaporkan hasil pembangunan yang kurang sesuai dengan keinginan saya. Tinggi plafon yang di dalam rumah juga ikut pendek ya Pak ya? Betul, resikonya begitu. Nah ini yang kita nggak suka. Kita atur ketemuan darat, ketemuan di kantor, kita undang semuanya Pak Basuki sama Ibu sama istri. Hari ini kita punya tugas dari manajemen untuk memperbaiki rumah ini. Jadi rumah ini karena ada beberapa poin yang perlu di-repar, tidak sesuai dengan ekspektasi dari pembeli. Oh my God, jantan-jantan ini Ma. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi keinginan kita terkabul. Terkabul, Alhamdulillah. Tidak pendek mana Ma, Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Munggo, munggo. Lama nggak ketemu. Pak Ngestu, Pak Ngestu. Pak Ngestu, berapa lama ya? Kita nggak ketemu. Hampir 7 bulan ini Pak. Wah, kalau hamil udah besar nih. Saya kan punya istri baru nih. Oh gitu Pak. Ini dek, kenalan sama Mas Sovan. Nah ini, bumbu Basuki nih ya. Kenaunya saya yang. Salam kenal. Salam kenal. Assalamualaikum. Masya Allah. Silahkan. Gini, di sini, di sini, di Bapak. Biar mesra, biar mesra. Iya. Biar mesra. Sudah lama kita nggak ketemu Pak Basuki. Iya. Saya ini Alhamdulillah punya beberapa job atau bisnis yang sedang dikerjakan sama teman-teman. Saya langsung to the point ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kebaca nggak Pak? Saya mau kemana ini Pak? Paling juga nawarin dagangan. Sketok ini. Ada informasi kalau Pak Basuki sudah pindah ke Jember, saya ini bertanya-tanya, Pak Basuki ini sudah punya rumah apa belum? Gitu loh Pak. Nah ini saya mau nawarkan lokasi saya Pak. Lokasinya bagus, harganya juga terjangkau, banyak bonus-bonusnya juga. Nah pokoknya Pak, nanti kita bisa cek lokasi, kalau misalnya cocok, nanti pembayaran bisa dikomunikasikan. Gitu loh Pak. Sak jahani itu butuh saya. Iya. Tapi jendengan itu telat. Maksudnya Pak? Gini. Emang setahun yang lalu saya kan sudah pensiun. Oke. Saya sudah menikah sama orang Jember. Saya emang pingin rumah sih waktu itu. Oke. Nah saya ini sudah beli. Ya Allah. Sudah punya, telat sampehan. Saya sudah beli di daerah Patrang. Daerah Patrang Pak? Daerah Bang Patrang, PT-nya Bangun Bajah itu. Bangun Bambu Bajah? Bangun Bambu Bajah, iya. Oh Masya Allah kenal saya itu Pak. Kenal ya? Sama developernya. Sama onernya saya kenal baik. Gitu ya? Namanya Pak Arya, betul ya Pak ya? Betul, betul Pak Arya. Sampai ketemu berarti dulu ya Pak? Ya dulu waktu membayar sih. Waktu membayar, waktu awal-awal gitu. Kan kita ketemunya di MRC ya? Betul. Saya minta bangunan itu kayak gini. Karena saya lihat di MRC itu bagus. Mega reverse set ya Pak ya? Ya mega reverse set. Saya baru lihat bangunan bagus, beda itu di situ. Kan custom ya, kalau di sana modenya custom. Betul. Makanya kita tertarik dengan bangunan premium. Saya minta di sana dengan kayak gini. Karena saya kepingin seperti yang ada di Kasab Langka. Kan bagus itu. Betul, betul. Tapi ya no. Ini kayaknya ada, gak sesuai dengan keinginan kita berdua. Rasus pembangunan sudah berapa lama Pak? Ya 5 sampai 6 bulan lah. Kira-kira bulan 3 itu kita ngeduk pertama. Tanah itu sampai sekarang ya. Untuk sementara ini, saya kurang suka dengan hasil yang didapat. Tapi sudah konfirmasi ya Pak, ke Pak Ria Pak? Belum sih, rencananya kayak mau ke sana sih. Mungkin dalam waktu dekat ini, saya menyonya untuk melaporkan hasil pembangunan yang kurang sesuai dengan keinginan saya. Ya mudah-mudahan dengan bantuan jenengan ya. Nanti ya direstuilah sama Allah untuk biar menjadi yang terbaik lah. Siap, siap. Saya kepingin itu ya agak tinggi gitu lah. Oke Pak Basuki. Pak Basuki, nanti kalau misalnya hari ini gak ada acara, kita bisa bareng-bareng ke Medires ya Pak ya. Boleh, boleh. Kira-kira yang mana, nanti biar saya menyampaikan ke Pak Ria juga gak setengah-setengah gitu loh Pak. Iya, iya. Jadi hasil komunikasi kita ini, saya coba sampaikan ke beliau, termasuk nanti bagian mana kira-kira yang kurang puas dan perlu diperbaiki. Nanti kita biar janjian di lokasi ya Pak ya. Ya, pokoknya nanti kalau ini deal, nanti saya beli rumah yang sampai tawarkan tadi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak. Sama-sama, soalnya uang saya banyak sih. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Amin, amin. Ini Pak Basuki, ibu, maturnuan singkatan ini. Maturnuan rawunya ini. Saya pamit dulu. Amin dulu. Ibu, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong-tolong sini Mas. Ini Pak Basuki, monggo. Ini. Jadi, kalau di Kesa Blanka itu, contoh yang kita bilang, di antara genteng yang pendek sama genteng yang tinggi. Ini kan, maksudnya ada, kita ngomong itu kayak lehernya itu panjang. Ada jarak. Ada jarak. Nah, kalau ini kan pendek kayak orang bongkok gitu. Nggak ada lehernya ini. Iya, iya. Lain kan sama yang sana itu. Lalu itu kan kelihatan ada jaraknya gitu loh. Ini kalau digambar, digambar contoh, ini memang agak tinggi. Gitu ya Pak ya? Iya. Ini terlalu pendek. Berarti kalau seperti ini otomatis tinggi plafon yang di dalam rumah juga ikut pendek ya Pak ya? Betul. Resikonya begitu. Nah, ini yang kita nggak suka. Sampai jumpa.